BANJIR Ditambah lagi, pasang air sungai Mahakam dan debit air di bendungan Benangang meluap membuat potensi terjadi banjir akan meluas. Menurut keterangan tim relawan Samarinda, Joko Siswanto yang mendatangi lokasi banjir menjelaskan, debit air saat ini mencapai 40 cm dan mulai berangsur-surut. Dari hasil pematuhan kami di lapangan terdapat tempat RT yang saat ini terdapat banjir, ini RT 1, 2, 3, dan 4. Di kitar ruang saya juga ada gereja, kemudian sekolah SMP Negeri 30 dan sebuah bus esmas yang rendam banjir. Untuk ketinggian air sendiri antara 20 hingga 40 cm dan situasi di sekitar desa Pampang masih beraktifitas seperti biasa. PLT Kepala BPBD Kota Samarinda, Wahidudin sudah mempersiapkan kebutuhan evakuasi. Seperti kapal dan juga tim evakuasi apabila banjir meluas ke sejumlah daerah dan berpotensi banjir besar. Kita sudah siap, kemudian sudah ada tambahan di perahu, bahkan kita mengadakan perahu. Sudah ada tambahan, nanti ke depan ini ada tambahan perahu lagi yang cukup banyak. Secara personil sudah dikondisikan, siap siaga. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!